Tim Nas Brasil akan mengawali perjalanan di Piala Dunia 2022 dengan melawan tim-tim di Grup G. Pengoleksi lima gelar Piala Dunia ini menjadi tim yang paling diunggulkan untuk lolos dari Grup G Piala Dunia 2022. Di Piala Dunia 2022, Brasil mengusung misi untuk membawa kembali trofi emas yang sudah dua dekade berada di daratan Eropa. Namun sebelum menyelesaikan misinya, Brasil harus berhadapan dengan dua wakil Eropa terlebih dahulu di Grup G yakni Swiss dan Serbia. Menghadapi tim asal Eropa bukanlah perkara yang mudah di era sepak bola modern. Kompetisi level klub di Eropa yang semakin berkembang selaras dengan kualitas para pemain Swiss dan Serbia. Terlebih lagi, di Grup G terdapat Cameroon yang bisa membuat Tim Nas Brasil terjungkal di Laga Pamungkas. Siapakah yang akan menemani Brasil ke babak 16 besar? Brasil tentu saja menjadi tim favorit lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Pasalnya Brasil selalu lolos ke babak 16 besar sejak terakhir kali gagal di Piala Dunia 1982. Selain itu, Brasil akan dinahkodai oleh pelatih lokal mereka, Tite. Selama berada di bawah arahan Tite, Brasil baru mengalami lima kekalahan dari 76 laga yang dimainkan. Brasil bahkan belum terkalahkan di 15 laga terakhir bersama Tite. Selain itu, Brasil merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad terbaik di Piala Dunia 2022. Neymar dan Vinicius Junior akan menjadi tulang punggung Brasil dalam mencetak gol. Sementara Alisson Becker akan menjadi tembok terakhir tanpa celah Brasil di Piala Dunia 2022. Timnas Swiss difavoritkan untuk temani Brasil ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Wakil Eropa ini memiliki modal yang cukup besar untuk menyaingi dominasi Brasil di fase grup G. Di bawah asuhan pelatih lokal mereka murad yakin, Swiss bisa saja menjungkalkan Brasil yang menjadi unggulan juara grup G. Terlebih lagi, tiga kemenangan terakhir yakin bersama Swiss ketika mengalahkan tim besar seperti Spanyol dan Portugal. Selain pengalaman menjungkalkan tim besar, Swiss juga diperkuat oleh beberapa bintang Eropa. Granit Xhaka dan Breel Embolo yang sedang on fire di level klub akan menjadi pilar permainan Swiss di Piala Dunia 2022. Piala Dunia 2022 Piala Dunia Piala Dunia 1930 dan 1962 Saat itu, mereka berhasil meraih peringkat keempat di ajang 4 tahunan FIFA. Begitu nama negara berganti menjadi Serbia dan Montenegro pada Piala Dunia 2002, mereka hanya bisa bertahan hingga fase grup. Pencapaian serupa terulang, kali ini dengan nama Timnas Serbia, pada Piala Dunia 2010 dan 2018. Piala Dunia 2022 bisa menjadi ajang Serbia untuk memberikan kejutan seperti saat mereka masih menjadi bagian Yugoslavia. Pelatih Serbia, Dragan Stodkovic, dibekali pemain-pemain seperti Dusan Vlahovic, Sergei Milinkovic Savic, dan Filip Kostic untuk mewujudkan harapan tersebut. Meskipun tak diunggulkan lolos di Grup G, Kamerun masih memiliki taji untuk diperhitungkan tim-tim unggulan Grup G. Wakil benua Afrika ini bisa saja membuat salah satu di antara Brasil, Swiss, dan Serbia tergelincir saat menghadapi mereka. Terlebih Kamerun akan dikomandoi oleh legenda hidup mereka, Rigobertsong. Pelatih berusia 46 tahun ini berhasil menjadi pahlawan Kamerun saat menekup Aljazeera di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Afrika. Rigobertsong juga akan dipersenjatai dengan beberapa pemain bintang yang berkiprah di Liga Top Eropa. Keeper Inter Milan, Andre Onana dipastikan menjadi kunci pertahanan Kamerun menghadapi striker tajam tim Grup G, Brian Mbeumo dan Eric Maxim Chou Pomoting juga diprediksi akan menjadi lumbung gol Kamerun di Qatar nanti. Terima kasih telah menonton!